selamat menikmati Alhamdulillah 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 suatu ketika pada saat saya kuliah ada satu teman saya itu pada masa dia melaksanakan sholat maghrib dia menambah rokanaknya menjadi 5 rokanak saya tanya kenapa anda sholat 5 rokanak jawabannya adalah kan keceritaan saya kepada suatu pribadi tahu enggak sholat maghrib itu 3 rokanak tahu karena enggak ada karena karena dia itu mengatakan kenapa saya tidak boleh dimana kan tidak ada larangannya karena tidak ada larangannya menjadi bukti bahwa dia beribadah tidak dirada sebab ilmu penting sekali kita membahas mengenai ilmu dan kedua pokok penting ilmu adalah bagaimana kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita rujuk dulu kepada pengertian ilmu saya mengambil tarif ilmu definisi ilmu dari kitabung mengetahui sesuatu sesuai dengan kebenarannya jadi kalau kita mengetahui sesuatu itu belum benar itu belum sebut dengan ilmu kita kita misalkan menservis membetulkan TV ataupun membetulkan mesin motor yang rusak kita betulkan tetapi tidak tahu kebenarannya itu belum dijadikan ilmu motor saya rusak kebanjiran saya coba membongkarnya sendiri nantinya supaya jalan lagi tapi saya tidak punya keahlian hanya coba-coba saja tujuannya itu apa satu supaya menghemat dia yang kedua kita belajar untuk bisa mencari ilmu baru dengan eksperimen ya saya coba tuh akhirnya itu jadi tiga jam motor saya tidak nyala-nyala dan akhirnya mesinnya usah kemudian saya memanggil keman saya yang diahni dari mesin motor tersebut tolongin mesin motor saya usah gimana dia datang ke tempat itu hanya dengan waktu lima menit saja maka motor saya yang tadi tidak ingin menjadi nyalakan itulah disebut dengan ilmu oleh karena itu belum bisa disebut ilmu kalau kita tahu tapi belum benar maka ilmu itu adalah ilmu itu adalah mengetahui sesuai dengan kebenarannya nah orang yang berilmu istilah alam itu disebut alim 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 jamahnya adalah ulamatu al-ulamatu jalan dan kata alim nah disini saya memang mengatakan al-ulamah disini bukan ulama yang sudah diikat dengan istilah maksudnya ulama ini dalam kaitan istilahnya adalah sepertika seperti dalam nama majelis ulama Indonesia itu kan para ulama yang sesuai dengan keilmuan agamanya tidak nah disini ulama disini umum orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmuan umum nah fungsi ilmu itu dibahas dalam kitab bin bunul zizuna kerana imam al-asabuni apa kata beliau al-ilmu hayatun nufus ilmu itu menghidupkan jiwa jadi kalau berjiwa itu ada yang mati pak kalau ilmu itu ditegaskan oleh imam al-asabuni al-ilmu hayatun nufus berarti ada jiwa yang mati al-ilmu itu menghidupkan nufus itu sendiri jiwa itu sendiri wakitau akan kului dan juga itu menjadi hidangan satapan sepulme gizi asupan gizi untuk apa al-ulub untuk hati jadi hati ini perlu diberikan gizi pak hati ini perlu diberikan masukan sepulme satapannya ada karena hati ini juga memerlukan gizi support makanannya ada apa itu ilmu nah disini juga ada wakul ul-mukuli watak soli dan cahaya bagi takap sol bagi mungkul bagi atas dan takap sol kepanjangan jadi kalau misalnya mengatasi sesuatu yang tadi tidak tahu dikeren begitu maksudnya oh caranya begini loh menggunakan handphone gitu oh begini cara menggunakan mesin cuci gitu bapak jangan bapak ibu jangan mengira bahwa di akhir-akhir sekian banyak orang yang menggunakan handphone ada aja orang yang tidak bisa menggunakan handphone tersebut bukan handphone yang kacang bukan handphone aja loh tapi dia memang tidak bisa menggunakan handphone itu suatu ketika saya ceramah salah satu mesin ada jamaah dia membawa handphone kemudian handphone itu berdiri terusan nah saya diangkat saya kira dalam waktu beberapa detik dia angkat ke teleponnya tetap aja mengkirim gitu pak kering kering gitu terus nah terus kawannya di sebelahnya dia masih tahu angkat aku angkat nggak bisa ada ya gak gitu pak nggak bisa angkat angkat ya angkat aku teleponnya tuh tetap nyala gitu pak kering begini ibu saya ini telepon aku mah nggak tahu ini dikasih sama anak saya coba oh jadi dia ngasih ke anaknya ngasih ke orang tuanya tapi orang tuanya tidak tahu menggunakan alat komunikasi ini ada mesin cuci pak ini unik sekali jadi memang saya dari Garut dari aku sekali saya murah kesana saya sampai disana saya belajar kesana kemudian saya pulih di bandung ada satu kejadian unik sekali perasaan di Garut dan saya baru ketang bunyi disini perasaan di Balokoh inilah ini jadi anaknya sukses di kotak karena orang tuanya setiap hari mencuci badunya itu di sumai atau murahnya-murahnya ini di kamar badunya dengan munggilos kalau udah tua kasih anaknya maaf sama saya belikan besi cuci ya oh iya belikan besi cuci pak pada saat belikan besi cuci apa yang terjadi senang apa amat tidak senang tidak mau eh dapat mesin cuci simpan si cuci gimana gak dikasih tau bagaimana cara menggunakan mesin cuci baru juga beberapa hari langsung dia ada bawa tes langsung dia ada mesin tau kok sudah usaha iya kenapa imu cuci apa cuci diri ya kan mesin cuci dia gak kasih tau kan cuci untuk baju mesin cuci siapakah ada mesin cuci untuk baju pakaian selimut dan permaham air tidak dia punya pemikiran oh pilih juga bisa masuk panci juga bisa masuk gelas juga bisa masuk ya pencet saya usah semua jangan-jangan Al-Quran sebagai penunjuk hidup sebagai penolongan hidup saat ini belum terasa penolongan hidupnya belum terasa penunjuk hidupnya siapa tahu dengan Al-Quran ini yang susah tapi kita hanya belum bisa menggunakan Al-Quran itu sendiri jadi kalau kita merasa ibu menghafal Al-Quran usaha muda susah kenapa hafal ayat ini rupanya 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 berlatihnya gimana ibu oh Ustaz makhluk aja bibit ada yang fah kok orang saudara gak bisa bilang pak itu fitnah ya kan ada yang seperti itu mungkin selama ini Al-Quran belum terasa manfaatnya selama ini Al-Quran belum terasa pedomannya selama ini Al-Quran belum terasa hidayahnya pertentunya bukan Al-Quran yang salah tetapi mungkin juga kita yang belum bisa menggunakan Al-Quran itu dengan baik itu dia itu dia berikutnya terkadang ilmu juga bisa menjuruskan manusia kepada kesensaraan orang yang korupsi gitu baik itu kan sebenarnya punya ilmu ilmu apa orang yang korupsi dia itu kan sebenarnya punya ilmu ilmu apa ilmu korupsi ilmu korupsi iya orang yang korupsi itu juga punya ilmu ilmu apa ilmu korupsi ilmu korupsi ya di sini nanti kita merasakan itu ada kurangkan Al-Quran yang 23 maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan Al-Quran sebagai Tuhan yang maka maka siapakah orang yang mampu memberikan berkejut setelah Allah mengapa tidak pernah mengambil pelajaran dan hal tersebut jadi ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai Tuhan ya ya waktu Allah anda ingin menyesatkanlah Allah dengan ilmu jadi ilmu itu bisa menjadi sesat karena apa karena hawa'nya karena keinginannya karena ilmunya yang sejatinya membawa manusia tahan kepada Allah tetapi ilmunya ini dia gunakan sesuai dengan keinginannya kalau ayat ini menguntungkan dirinya dia sampaikan kalau ayat ini merugikan dia merugikan keluarganya dia tidak sampaikan itu yang bahaya ini nanti saya akan bahas beberapa karakter ulama juga kenapa karena sesuatu sama ulama yang punya ilmu adalah figur bagaimana kita nanti akan bisa mengharima referensi ilmu referensi ilmu ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas ketakuan kita kepada Allah nah siapa orang yang kita harus ikuti keilmuannya karena nanti ada kriteria nah berikutnya kalau kita lihat banyak hadis bagaimana keutamaan dalam mencari ilmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari asa kurayor riwayat imam iman rasulullah bersabda masalah katorikon yalpani sufi ilman barang siapa yang menempuh jalan dalam mencari ilmu saharallahu lalhu katorikon ila janah maka Allah bermudah jalannya dalam menuju sunda kalau kita lihat disini menggunakan kata salaka salaka itu diambil serapannya oleh bahasa sunda apa itu sasame ketak betul kan bapak ibu mungkin dari bandung ataupun dari garung disini ada maksudnya bahasa sunda yang tahu ada bahasa sasame ketak jadi disesakan saya itu diambil seraka sasaranya itu mah orang yang sempit tapi masuk gitu saya pernah berlaku juga biar di media usia bapak ibu pernah melihat ada seorang anak muda yang ingin mencimu ke aswad ya kan kakohnya dia menempeor gitu kan kemudian dia masuk ke selah-selah para jemaah umur di salaya yang ketawa karena dia ingin mencimu ke aswad dan ikhtiar dia akhirnya dia sampai mencium ke aswad nah itu salahnya seperti itu ya aku misu dia itu bermaksud berarti ilmu itu harus dicari pak ilmu itu harus dicari, diikhtiakan nah itu juga ada ilmu yang tepat jadi juga ilmu itu harus dicari makanya ada istilah kolabor ilmi, mencari ilmu jadi ilmu itu harus dicari ya ada istilahnya ada istilahnya gitu nah itu dia salah satunya jadi kalau kita mencari ilmu maka keutamaannya adalah Allah akan mempermudah jalannya menuju surga ya bagaimana tidak Allah mempermudah dirinya sudah tahu tuh bagaimana menuju surganya Allah tidak akan mempermudah berikutnya nah tujuan utama itu adalah bagaimana ilmu menghantarkan takut kepada Allah hadis hadis bukan surat fatih ayat 28 berikutnya dan demikian juga diantara manusia mahmud bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada bermacam-macam warnanya dan sejenisnya maka diantara hamba-hamba kami yang takut kepada Allah hanyalah para ulama suhu Allah maha berkasa maha Tuhan in nama yahsyallah yahsyat takut kepada Allah imam ibn zubayr mengatakan al-khasyah itu khusus dengan khawf khasyah itu lebih khusus daripada khawf jadi kalau khasyah itu khusus berarti kalau khawf itu umum dalam kajian kitab mufratur al-khawf dan juga dalam kitab ilmu-khawf itu beliau mengatakan kalau khawf itu takut tanpa didasari ilmu tapi nanti ada dalam pangkuran ada kata khawf yang bermana khusus ada nah saya tidak akan panjang lebar dalam membahas perbedaan antara khususus dan khawf tapi secara sebentar khusus khusus ketakutan dengan ilmu ketakutan berdasarkan ilmu tetapi kalau khawf ketakutan tanpa ilmu contohnya mudah begini saja kalau khawf bapak ibu misalkan melihat ataupun menemukan seekor ular di rumah bapak ibu karena takut lari sudah kalau pas sudah lari dia tidak berpikir di rumahnya bagaimana kan disana ada anak ada istri misalkan ada saudara ataupun ada apa keluarga yang lainnya di rumah itu dia tidak berpikir bagaimana cara ataupun solusinya untuk bisa mengusir ular tersebut tapi kalau dengan khusus dia takut takut tapi dia tahu dengan ilmu gitu nah begitu pun dengan orang-orang ya khusyatullah maka khusyatullah itu kepada Allah itu takut kepada Allah tapi dengan ilmu orang yang takut kepada Allah dengan ilmu bukan menjauh dari Allah tapi mendekat kepada Allah karena kalau orang-orang yang takut kepada Allah beberapa keterangan kalau pada saat dia meninggal itu katanya dia menjelit rontak-rontak ketampakannya bagaimana keadaan siksa kubur yang lainnya maka dia sangat kesakitan dan berteriak nah itu adalah ketakutan bahkan kan saking itu tidak mau berjumpa dengan Allah karena takut tapi kalau orang yang khusyatullah takut dengan ilmu kepada Allah bukan menjauh dari Allah tapi berjumpa dengan gitu ya nah berikutnya disini ini dari Ibnu Masyur radiyallahu tetapi disini ada penjelasan yang lain oh kalau khawatir kalau ini tidak dibahas seperti ini oh kalau ini udah saya tidak usah belajar aja udah takut saya sama Allah tidak bukan seperti itu oh kalau begitu saya tidak usah beribadah saja sudah takut saya kepada Allah bukan disini tidak dituliskan ibadah tidak bukan begitu tetapi pada saat dia belajar pada saat dia beribadah belajarnya beribadahnya dia sertai dengan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dia mencari ilmu tujuan ilmu itu bagaimana dia mengetahui kuasa Allah sehingga saat dia mengetahui kuasa Allah timbullah berasakasya begitu begitu jadi jangan berasakasya